Pendidikan merupakan hal yang paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan, Anda dapat mengubah dunia. Nelson Mandela Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, perkenalkan saya Arya Fauzan Prasetyo dengan bangga sebagai Duta SMA Muhammadiyah Satu Gersik Di era digital ini, menyebarkan informasi dan promosi menjadi sangat lebih mudah. Saat saya bersiap untuk melanjutkan sekolah di jendang SMA, saya menyadari banyak sekolah di sekitar saya yang menawarkan diri. Namun, saya telah dengan tegas memilih hanya satu pilihan, yaitu SMA Muhammadiyah Satu. Mengapa? Tentunya karena keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh SMA Muhammadiyah Satu. For your information, SMA Muhammadiyah Satu merupakan salah satu sekolah tertua di kota Buda ini. Dididikan pada tanggal 1 September 1965, yang artinya, sudah 58 tahun sejak SMA Muhammadiyah Satu berkecimpung di dunia pendidikan. 58 tahun yang lalu, SMA Muhammadiyah Satu didirikan di jendelan Kiai Haji Holil dalam kondisi yang masih memprihatinkan, masih berlantai tanah, dan tidak ada listrik. Namun, SMA Muhammadiyah Satu memiliki moto yang sudah mendera daging hingga sekarang, yaitu Innovative School atau sekolah yang berinovatif. Oleh karena itu, SMA Muhammadiyah Satu tidak pantang menyerah, terus berusaha menyebarkan ilmu bagaimanapun caranya. Tentunya dengan mencari inovasi-inovasi untuk perkembangan SMA Muhammadiyah Satu ke depannya. Kemudian, pada Juli 2021, SMA Muhammadiyah Satu resmi pindah di jalan Dr. Wahidin yang berada di tengah kota dengan gedung setinggi 7 lantai yang menyerupai damar kurung. Sudah tidak diragukan lagi, fasilitas yang dimiliki oleh SMA Muhammadiyah Satu sudah sangat lengkap dan memadai tentunya. Dilengkapi dengan ruang teater, ruang podcast, berbagai macam lab seperti lab kimia, lab fisika, lab bahasa, dan lain-lain. Dan yang paling membedakan SMA Muhammadiyah Satu dengan sekolah yang lain, yaitu adalah lapangan indornya. Lapangan indor SMA Muhammadiyah Satu terletak di lantai 7, dengan view yang memuaskan mata. Lapangan indor SMA Muhammadiyah Satu terletak di lantai 7, yang biasa digunakan untuk mata pelajar olahraga, acara sekolah, dan berbagai macam ekstra. Dinding di lantai 7 sudah dilengkapi dengan full kaca, yang membuat kita bisa menikmati view kotakistik jari atas. SMA Muhammadiyah Satu sudah menganut kurikulum Merdeka, dan merupakan sekolah penggerak, yang pembelajarannya berpusat pada pengembangan karakter, dan kompetensi siswa. SMA Muhammadiyah Satu memiliki beberapa kelas unggulan. Di antara lain, ada program kelas reguler, yang berfokus pada pengembangan hasil pelajar siswa secara holistik, dengan memwujudkan profil pelajar Pancasila, yang mencakup kompetensi kognitif. Ada juga program kelas International Class Orientation, atau ICO, yang berfokus pada pengembangan bahasa Inggris, seperti Tufel, Grammar, dan kerap mendatangkan native speaker dari luar. Di antara lain, ada program Muhammadiyah Boarding School, atau MBS, yang berfokus pada pengembangan kader Muhammadiyah yang berkarakter, berkemajuan, memperkuat tahfiz, dan menyeimbangkan kemampuan intelektual dan spiritual, agar bisa menghadapi perkembangan zaman. Terakhir, ada program Virtual Class, yang meletakkan pembelajaran berjarak secara sinkronus dan asinkronus, yang sudah dilengkapi dengan Learning Management System, atau Moodle. Semua satu memiliki program intrakulikuler, yaitu ProDistik, yang bekerja sama dengan ProDistik ITS, yang nantinya, siswa akan mendapatkan sertifikat setara di satu. Ada pemerograman, perkantoran, animasi, multimedia, dan desain gratis. Program ini bertujuan untuk memberi bekal siswa untuk studi lanjut, dan memberi bekal siswa yang ingin bekerja setanat SMA. Tidak hanya mendukung secara akademik, semuanya satu, juga mendukung penuh pengembangan potensi non-akademik yang dimiliki oleh siswa, dengan menyediakan 17 ekstrakulikuler. Antara lain, ada basket, futsal, teater, seni, pasgibra, dan lain-lain. Tentunya, SMA1 juga mendukung penuh pengembangan soft skill dan minat yang dimiliki oleh siswa, dengan adanya program passion yang dilakukan tiap minggunya. Ada passion kesehatan, entrepreneur, seni, public speaking, otomotif, dan masih banyak lagi. Dengan banyaknya program yang dimiliki, SMA1 dapat mengantarkan siswanya untuk meraih prestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Di antaranya, juara 1 lemba Mobile Legends, juara 2 lemba debat sekabupaten Gersik, peraihan 10 medali di kejuaraan Perprop Jatim, juara 3 dan juara umum lemba teater tingkat nasional, juara 2 lemba tapak suci tingkat nasional, juara panjat tebing di tingkat internasional, dan masih banyak lagi. Nah, dari apa yang sudah saya jelaskan tadi, membuktikan bahwa moto SMA1, yaitu Innovative School, sudah terlaksana dengan baik. Kemudian, selain moto, SMA1 juga memiliki slogan yang berbunyi, SMA1, Be the First. Yang artinya, SMA1 selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik, baik dalam hal pelidikan, prestasi, kualitas, maupun fasilitas sekolah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, Nun, Walkolamibamayas turun, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.